Menyuarakan aspirasi masyarakat yang mempercayainya kepada anggota DPRD Kabupaten yang terpilih kembali untuk duduk di kursi dewan menjadi PR besar bagi wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Masih belum maksimal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor, terutama pembangunan infrastruktur, pengadaan pelayanan kesehatan dan serana pendidikan, dan belum seluruh rekomendasi DPRD terrealisasikan di periode sebelumnya, menjadi perhatian khusus bagi anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, yang akan terus diperjuangkan demi pemerataan pembangunan dan kemajuan di wilayah timur Kabupaten Bogor. Seperti yang diutaraikan, PBN Suhendar, anggota DPRD terpilih dari fraksi Partai Gerindra daerah pembelian DAPIL II Bogor Timur, saat setelah acara pelantikan bersama 54 anggota dewan terpilih lainnya, ia menyampaikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bogor Timur, baik serana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, juga pembangunan non-fisik. Saya harus lebih keras lagi, menguangkau bayangkan segala aspirasi yang ada di Bogor Timur, kemarin lima tahun, guna kami lalui, dan untuk lima tahun depan, insya Allah, saya pasti akan lebih keras lagi. Nah, kepentingan-kepentingan warga masalah di Bogor Timur, berpendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga yang konfisik, kita akan maksimalkan. Hal yang sama juga disampaikan Amin Sugandi, anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih dari fraksi Partai Golkar daerah pembelian DAPIL II Bogor Timur. Minimia serana pendidikan negeri di wilayah timur Kabupaten Bogor, baik SMP Negeri maupun SMP Negeri, menjadi prioritas utama yang akan terus diperjuangkan. Pasalnya, keberadaan sekolah di negeri di wilayah timur Kabupaten Bogor tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Hingga dalam setiap penderimaan siswa baru selalu terjadi permasalahan. Untuk ke depan, sebagaimana yang memasukan-masukan ke saya, aspirasi yang disampaikan kepada DPRD DAPIL II, saya memang dapat pasukan-pasukan dari masyarakat, termasuk dari kandis-kandis, terkait yang memang belum diselesaikan di 2019-2024. Terkait dengan infrastruktur, yang memang masih banyak yang harus diselesaikan, termasuk pendidikan sekolah-sekolah, terutama sekolah yang rusak, sekolah baru, terus juga kesehatan terkait dengan Puskesmas, ataupun juga Puscu yang ditingkatkan menjadi Puskesmas. Ini banyak, termasuk hal-hal yang lain, bagaimana meningkatkan perekonomian yang ada di DAPIL II terutama. Bagaimana nanti Dewan-Dewan DAPIL II untuk bekerjasama, untuk menyelesaikan hal-hal yang memang diajukan, aspirasi dari masyarakat untuk ditelkan juga ke depan. Pihaknya berharap di lima tahun ke depan, berbagai macam persoalan yang ada di timur Kabupaten Bogor dapat realisasikan, hingga pemberataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tercapai sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!